Angkatan bersenjata Rusia bakal membentuk dua tentara, korps tentara dan wilayah Angkatan Laut Baru. Selain itu, Rusia juga membentuk lima divisi dan 26 brigade dan dua distrik militer di tahun 2023 ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kolonel Jendral Yevgeny Bordensky. Dilansir dari Ria.ru Yevgeny Bordensky menyatakan pembentukan tersebut dilakukan untuk memperkuat dalam membangun komposisi ABRI. Selain itu, pembentukan tersebut turut mendukung langkah-langkah organisasi agar dapat terselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Lanjut, Sang Jendral mengatakan pembentukan itu juga perlu dilakukan untuk menyediakan personel secara komprehensif. Di sisi lain juga untuk menyelaraskan upaya memasak jenis senjata dan peralatan militer. Seperti diketahui, produksi peralatan militer di Rusia telah mencapai jumlah yang fantastis sejak awal tahun. Wakil Ketua Kedewaan Keamanan Federasi Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, selesai merilis 600 tank, sekira 134 ribu orang diterima di jajaran angkatan bersenjata. Terima kasih telah menonton!